Peristiwa penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Penembakan dilakukan oleh orang tidak dikenal. Pelaku penembakan di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia, MUI, membawa surat yang bernada ancaman. Surat ancaman itu ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Metro Jaya dan Ketua MUI. Surat dengan judul, Sumpah yang kedua, itu diduga ditulis pada 25 Juli 2022. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku satu orang, dia belum menjelaskan penyebab pelaku meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Peristiwa bermula saat seseorang datang bertamu dan mengaku ingin bertemu dengan Ketua Umum MUI. Diketahui, tamu itu sudah datang tiga kali ke lokasi. Namun, ia hanya sebatas bertemu dengan staf penerima tamu di lobi kantor Pusat MUI. Tak berhasil bertemu dengan pimpinan MUI yang dimaksud, pelaku langsung melemparkan tembakan menggunakan senjata jenis airsoft gun. Terima kasih telah menonton!